selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United di landang Manchester City Bernardo Silva mengatakan ia bisa membantu timnya mengalahkan Manchester United dan Liverpool dalam perburuan Jawa Oneves dari Benfica penampilan solid Jawa Oneves langsung menarik perhatian klub-klub top Inggris kabarnya ia diincar oleh Manchester United sentan merah mencari pengganti Kasemiro selain itu ia juga dilaporkan masuk radar transfer Liverpool The Reds butuh gelandang bertahan tambahan karena cuma bisa membeli Wataru Endo pada musim panas 2023 kemarin lalu ada juga ketertarikan dari Manchester City rumor ketertarikan Manchester City pada Jawa Oneves itu tentu saja sampai ke telinga Bernardo Silva pria Portugal itu lantas mengaku ia bisa membantu timnya mengalahkan Liverpool dan Manchester United dalam perburuan Jawa Oneves Silva tentu saja mengenal Neves keduanya sama-sama dari Portugal dan alumni Akademi Benfica hubungan antara Rafael Varane dan Eric Ten Hag di Manchester United dikabarkan memburuk mendorong back tengah Perancis itu untuk mempertimbangkan masa depannya di klub meski rencana angkat kaki sudah ada Rafael Varane justru bingung mau kemana kebingungannya ini berakar pada gajinya yang terlalu tinggi untuk saat ini pilihan yang tepat untuk mengakomodasi gajinya yang tinggi itu adalah mengiakan tawaran bermain di Liga Arab Saudi nah Rafael Varane menolak opsi tersebut mantan Real Madrid itu masih belum mau keluar Eropa dan merasa masih kompetitif di level tertinggi nah laporan itu menyatakan hal ini sebenarnya bagi keuntungan bagi Bayern München yang diam-diam berminat merekrut Rafael Varane ke Allianz Arena masalahnya MU dikabarkan tidak mau asal melepas pemainnya itu Rafael Varane diperkirakan akan dipertahankan mati-matian oleh Sir Jim Raklip ya investor baru Man United tersebut ingin Rafael Varane tetap bertahan salah satu prioritasnya saat sudah di klub adalah memutuskan masalah antara Rafael Varane dan Eric Den Haag Manchester United tidak memiliki penyerang tajam saat ini oleh karena itu setan merah perlu mendatangkan juru gedor baru di bursa transfer Januari tahun 2024 Manchester United sejatinya sudah memiliki Rasmus Hoilun di depan namun striker berusia 20 tahun tersebut dikabarkan masih belum memuaskan Hoilun memang sudah mencetak 5 gol di Liga Champion namun pemain asal Denmark tersebut belum mampu menunjukkan ketajamannya di Premier League Hoilun belum bisa mencetak gol dari 9 pertandingan di Premier League sementara Martial Garnaccio dan Anthony juga belum menyumbangkan gol di Liga Manchester United diperkirakan akan mengincar striker baru pada bulan Januari 2024 terutama dengan kepergian Sancho yang akan membuat tempat lin-lin di depan berikut ini 3 penyerang yang secara realistis bisa direkrut Manchester United ketika bursa transfer musim dingin 2024 dibuka raksasa Premier League Manchester United harus memecahkan rekor transfer mereka jika memang ingin mendatangkan Jawa Oneves dari Benfica Manchester United harus bersaing dengan beberapa klub lain dalam perburuan pemain 19 tahun tersebut diantaranya Liverpool dan Manchester City namun ada kabar buruk dan kabar baik bagi Manchester United dalam perburuan Jawa Oneves kabar buruknya Benfica enggan melopas kabar baiknya ada klausur rilis dalam kontraknya hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano nominal dalam klausur rilisnya sangat besar mencapai 120 juta euro atau sekitar 105 juta pound sterling jika memang menginginkan Neves maka MUA harus memecahkan rekor transfer mereka mantan striker Manchester United Henrik Larson mengaku terkesan melihat performa Rasmus Hoylund Larson pun cukup yakin kalau Rasmus Hoylund pada akhirnya bisa menjadi striker yang bagus buat timnya Henrik Larson melihat aksi Hoylund secara langsung saat Manchester United melawan FC Copenhagen di Old Trafford Henrik Larson cukup terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan Rasmus Hoylund saya menyaksikannya ketika United bermain melawan aksi Copenhagen di Old Trafford saya menyukai apa yang saya lihat kata Larson dia adalah seorang striker dengan kecepatan tertentu dia bersedia melewati 4 back atau 3 back lawan bagaimanapun anda ingin melihatnya masih terlalu dini untuk mengatakannya tapi dia terlalu menarik karena secara fisik ada kesan dalam dirinya Rasmus Hoylund memang belum mencetak gol secara rutin untuk Manchester United namun Henrik Larson percaya kalau Hoylund bisa menjadi striker yang bagus untuk Setan Merah Anto Wang Griezmann dilaporkan akan menolak pendekatan apapun dari Manchester United pada Januari karena sang pemain sangat senang di Atletico Madrid Rasmus Hoylund lumayan tajam tetapi masih belum konsisten Martial masih mandul sejak musim lalu itulah kenapa Manchester United perlu Griezmann untuk menambah kedalaman squad namun menurut laporan Tim Talk Griezmann tidak tertarik untuk bergabung dengan MU sang pemain saat ini merasa nyaman berada di Atletico Madrid bersama Atletico Griezmann berhasil membangun ulang karirnya setelah sebelumnya sempat meredup ketika berseragam Barcelona di awal musim ini saja pemain asal Perancis tersebut sudah menceploskan 12 gol Griezmann tidak kepikiran untuk berganti seragam di pertengahan musim berkat performa sang pemain yang luar biasa Atletico juga dikabarkan enggan melepasnya ke klub manapun kecuali ada tawaran yang terlalu menggiurkan tidak dijelaskan secara rinci berapa banyak diminta Atletico Madrid yang jelas Manchester United harus merokoh lebih banyak dari harga pasarannya di angka 25 juta euro bukan tidak mungkin Atletico ingin melipat-gandakan harga pasaran Griezmann apalagi MU bersekiras untuk membajak di musim dingin 2024 Manchester United belum juga mengeluarkan keputusan resmi mengenai pembelian 25% saham klub oleh pemilik Ineo Sir Jim Raklip namun para penggemar Manchester United setidaknya sudah bisa mendapatkan secerca harapan pengaruh besar yang bakal dibawa taipan Inggris itu kepada setan merah Manager OG Senais Francesco Firaoli dalam perbincangan dengan The Telegraph mengatakan Sir Jim Raklip merupakan sosok yang memperhatikan segala hal interaksi keduanya rutin terjadi setelah Farioli diangkat sebagai manager pada Juni 2023 lalu Sir Jim Raklip sendiri seperti diketahui merupakan pemilik asal klub franchise tersebut dia membeli OG Senais pada tahun 2019 dari pengusaha China dan Amerika Serikat Qian Li Farioli mengaku senang mendapatkan masukan dari prospekti yang berbeda meski demikian pria asal Italia tersebut tetap mendapatkan kebebasan untuk mengambil keputusan di dalam lapangan 2 pemain MU menghiasi daftar top skor kualifikasi Piala Eropa 2024 mereka adalah Rasmus Hoilun dan Scott McTominay yang tajam di negaranya tapi tidak di klub keduanya sama-sama sudah mengemas 7 gol catatan yang cukup impresif tapi sayangnya keduanya sama-sama mandek di MU seperti Giri ketahui MU selalu menang tipis sejak musim ini dimulai dari 7 kemenangan dari 12 laga di Liga Inggris sehatan merah selalu menang dengan skor 1-0 4 kali 2-1 2 kali dan 3-2 sekali Rasmus Hoilun belum mencetak gol dari 9 penampilan McTominay lebih subur walau sempat terpinggirkan di awal-awal dengan 3 gol dari 9 laga McTominay sempat kalah dalam persaingan di lini tengah tidak ayal ada 2 pemain baru yang mendarat yakni Mason Mount dan Sopyan Amrabat Hoilun sempat diganggu cedera Sang striker memang tajam di negaranya juga di Liga Champion yaitu 5 gol dari 4 laga tapi belum pecah telur juga di Liga Inggris Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!